Halo para pemirsa suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat dan afiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita berada di episode 6 berbicara tentang selok-belok kesehatan gigi dan mulut bersama narasumber kita yang luar biasa. Tetapi sebelum menyapa narasumber kita, jangan lupa saudara klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari narasumber dan juga video terbaru dari suyanto.id. Ini berada di episode 6 sekali lagi dan temanya adalah bagaimana ciri, bagaimana rahasia pasien menghadap dokter gigi. Supaya bisa menjelaskan keluhan-keluhan yang dialaminya. Nah, kita sapa dulu dokter kita, dokter Profesor, dokter-dokter Zutipio, spesialis perio dan konsultan. Ini merupakan owner dari Medico Dental Center di Jalan Urip Sumoharjo 103 Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi, Prof. Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan sehat selalu dok. Sehat, insya Allah. Kalau tanya kesehatan ke dokter, saya kira kurang layak. Dokter pasti sehat. Gimana dok, kerjasama, hubungan antara pasien dan dokter ketika mereka datang ke dokter gigi dok. Sebaiknya gimana kalau menjadi pasien yang baik itu. Gimana dok? Ini, Prof. Yanto. Jadi, pasien itu kan biasanya sebelum duduk di tempat praktek, itu nunggu dulu di ruang tunggu. Kemudian oleh kita tim kesehatan, itu diperawat dan sebagainya, langsung pasien diminta untuk masuk ke ruang dokter. Ruang dokter itu sangat dibuat selebikian rupa, sehingga di masa, khususnya di masa COVID yang lalu, itu ada khusus, itu kita tekanan negatif dan sebagainya itu, supaya kita itu bakteri dan sebagainya, virus dan sebagainya aman. Itu duduk dulu, langsung di, namanya, datang, kemudian di, mengeluh, apa tau yang datang itu ke sini. Datang itu namanya kita anamnese, pertanyaan, pertanyaan dan saling menanya, saling jawab antara dokter dan pasien, apa tau yang mau ke sini itu apa? Itu, Pak. Jadi, karena dokter itu kan melayani, dok ya. Kalau yang dilayani itu nggak tahu keluhannya, itu pasti layanannya saya kaya kurang efektif. Apakah begitu, apa maksudnya dok? Ya gini, jadi pasien datang itu namanya, kita duduk langsung setelah duduk di depan pasien cerita-cerita itu, langsung kita anamnese, kita pertanyaan. Langsung setelah itu kita nanti urutannya, yaitu setelah pasien datang, kita duduk di, kalau gigi kan dental unit, atau dental chair itu, itu duduk, langsung kita periksa, kita diagnose namanya. Di Anose, dari keluhan-keluhan dan pertanyaan, sejarahnya dan di rumah dan sebagainya itu, tadi malam sakit keras atau sakit nyut-nyut giginya atau tidak, kemudian kemarin ke jadut pintu dan sebagainya, mungkin tinju dan sebagainya, tidak ini dan sebagainya itu, itu kita langsung tanya, kita langsung di Anose, oh giginya ternyata tidak apa-apa, giginya itu cuman anodeke kecil, tupang kecil, yaitu pasien yang datang di klinik itu, dengan pertanyaan-pertanyaan itu, itu namanya sudah ada statement, jadi statement pernyataan pasien, pasiennya ada namanya oral statement, dan ada dua lagi, yaitu nanti dengan dicatat oleh dokternya, yaitu dengan kita dengan menggunakan, namanya dokternya aneh adat, dari pasien yang, mungkin punya logbook dari sebuah pasien. Namanya rekamedis, rekamedis, rekamedis dicatat oleh dokter Kiki, jadi ini ada namanya, kalau di rekamedis itu, maksudnya ditulis oleh dokternya, namanya written statement, oh, written statement, written statement, jadi tulis, dokternya nyulis, ini namanya rekamedis, jadi ini rekamedis ada. Oke, rekamedis. Nah, kan mungkin juga dokter menemukan, suatu hal yang di luar keluar, yang mereka misalkan, keluhannya giginya berlubang, geraham kiri bawah, tapi ternyata ada di tempat layar ada, yang itu tidak menjadi keluhan, mungkin enggak terjadi seperti itu dok, jadi gini, itu ada, karena nih, kita pasien itu, datang itu, pasti berbeda yang ada dikeluhkan oleh pasien, dan pemeriksaan klinis itu berbeda. Jadi pemeriksaan klinis itu akan kelihatan, oh ternyata, pasien-pasien yang tadinya itu, bengkak giginya, dantanya gitu, ternyata bukan bengkak, karena gigi, karena ternyata itu pecah, dan itu penanaan di dalam, dan sebagainya. Jadi berbeda itu jelas, itu biasanya, pemeriksaan klinis. Oke. Jadi diperiksa ya. Ya, karena pasien kan enggak mengerti soal medis ya, yang dilaporkan, yang diberitahukan kepada dokter gigi, tentu apa yang dirasakan, tetapi apa yang terjadi sesungguhnya kan, dokter gigi yang tahu, terhadap persoalan-persoalan medis itu. Ya begitu enggak dok? Iya, jadi ini, kalau bahasa sederhananya, pasien mengeluhkan sakitnya, dokter nanti tahu situasi kondisi di rongga mulutnya itu, itu akan menerangkan sejelas-jelasnya dengan pasien. Oh, ternyata ini giginya ada, dan sebagainya. Jadi macam-macam penyakkeluan itu muncul. Contohnya, kalau yang sederhana, yang mungkin jarang-jarang muncul, kalau seandainya pasiennya itu, tidak apa-apa, tapi kalau ngomong itu rada pelat. Lidahnya itu terjerat itu ada tali lidah yang, jadi sering-sering itu kalau ngomong, pelu dikit. Ya. Ya itu bisa karena lidahnya itu ada, ada namanya tali lidah yang terlalu pekat, jadi lidahnya bisa digangguan di situ. Oh, itu juga bisa diagihuatkan dari gangguan gigi itu, dok? Tidak, ini karena lidahnya itu tidak bergerak bebas itu bisa. Jadi ngomongnya jadinya tidak bisa bebas. Kalau misalkan dokter harus mencabut sebuah gigi, misalkan, keputusannya ada pada siapa itu? Pada dokter atau pada pasien? Keputusannya dua macam, jadi dokter tidak boleh langsung maksodok pasiennya dicabut itu tidak. Contohnya gini, itu dokter itu cuma ngikut pasien, dalam arti menerangkan dulu, diterangkan, dijelaskan, ini loh, Pak Prof yang ini contohnya, si A ya, datang itu langsung, ini si giginya itu kalau dicabut, saat ini contohnya gitu, itu mungkin belum saatnya, karena mungkin ada infeksi yang berat di situ, langsung sebaiknya, itu dinamanya pre-medigasi atau diobati dulu bisa. Ada lagi yang kalau gigi depan dicabut, nanti ompong ketahuan tetangganya, dan sebagainya itu, itu estetiknya kurang baik, dan sebagainya itu memengaruhi sekali. Jadi dokternya itu menerangkan dulu. Makanya ada tiga macam, jadi setelah didiagnose, ada pelayanan pengobatan oleh dokter itu, langsung diterangkan, yang terakhir diterangkan dokternya, dan urutannya tiga. Jadi diagnosen anamnese, diagnosa, langsung pelayanan medis, langsung nanti penerangkan, kira-kira apa yang, tidak, tidak selalu dipaksakan. Karena ini terutama yang penyakit sistemik. Dia gini, saya itu sebenarnya penyakit jantung. Sudah jantung saya, sudah dua ring di sini dipasang beberapa tahun yang lalu, dan ini kalau dicabut, nanti bahaya. Bagaimana ini? Anaris pengobatan ini, terangkan kepada pasien dengan baik. Iya, iya, iya. Oh, gitu ya. Jadi tidak sembarang dokter gigi mau mencabut gigi. Karena dampaknya kepada organ tubuh yang lain itu ada. Organ tubuh yang secara sistemik tubuh yang seluruhnya. Iya. Terutama yang mudah terpengaruh dari urusan gigi terhadap organ tubuh yang lain itu, jantung itu atau ada juga paru-paru, mata, apa saja. Yang terang biasanya, karena hubungannya dengan obat, obat gigi itu biasanya ada untuk adrenalin. Biasanya langsung kalau tekanan darahnya tinggi, hipertensi, itu kalau bisa jangan dulu menggunakan obat-obat yang ada menyebabkan kenaikan tekanan darah itu. Jadi dikurangi atau dicarikan obat yang cocok. Oh, iya, iya. Karena ternyata di pasien itu banyak sekali yang sejarahnya banyak di jantungnya. Ini karena harus hati-hati. Dokturnya harus pintar juga. Dokturnya harus pintar. Harus tahu situasi, kondisi, bagaimana kalau sakit jantung dan sebagainya itu. Oh, jadi itu harus masuk rekam medis. Nanti semuanya itu kalau ada apa, dicatat dalam rekam medis. Oh, ternyata tanggal sekian, ini ada pasien pernah operasi jantung di rumah sakit, carjitong, itu sudah dua kali, atau mungkin ada pernah shock pada saat ini dan sebagainya, dicatat dengan baik, dan itu dicatat dalam rekam medis. Itu written statement itu. Oh, written statement. Ya. Tapi nggak usah dikasih adrenalin, orang yang jantungan, itu datang ke gigi, lihat bornya aja juga sudah takut itu. Nah, ini sifat manusia itu kalau berhadapan dengan dokter, nanti sudah dedekan dulu, karena dokternya sering-sing. Lebih-lebih kalau ada dokternya pakai jambang yang menyangkutkan. Dokter itu nggak boleh menakutkan. Dokter harus smilling man, harus tertawa sederhana, ucapannya tidak usah memberikan ketakutan, dan bagiannya lebih baik begitu. Oh, ya, ya, ya. Memang walaupun saya pun, Prof, kalau yang namanya gigi mau dicabut itu, itu juga deg-degan juga ini. Jadi, kan harus dicubuk. Ya, deg-degan ada beberapa macam. Deg-degan yang karena takut, ada deg-degan yang memang si modelnya itu, dia itu gampang deg-degan ada. Dingin kakinya dan sebagainya itu. Waduh, ini hati-hati. Dokternya mestinya harus sopan santun, baik, friendly, dan sebagainya. Itu lebih baik. Dalam jurnal-jurnal, dok, apakah ada dilaporkan suatu pasien itu pingsan di kursi dokter gigi? Ada nggak? Ya, itu sebenarnya banyak itu. Tapi banyak dan saya juga pernah menemui itu. Tapi kita kan sudah tahu bagaimana SOP yang harus kita kerjakan. Biasanya di TNC dulu bagaimana, kemudian kalau ada TNC, kalau ternyata terhadap shock dan sebagainya, kita Trendenburg itu jadi kursi gigi itu, makanya kursi gigi itu lucu. Saya lihat-lihat kan beda dengan tempat tidur. Kalau kursi gigi itu, posisinya itu bisa di, kepala itu bisa di lebih rendah dibanding dengan kaki. Di Trendenburg itu namanya. Jadi posisi kaki di atas tidak minimal sejajar dengan kepala itu ada. Atau lebih rendah kepalanya. Oh, itu tujuannya supaya aliran darah sempat di kepala gitu ya? Iya dong. Ya? Kepalanya direndahkan dari kaki ketika berbaring. Ya, itu ada kursi gigi model gitu. Itu semuanya gitu. Jadi ini memang dibuat di, di ada anus supaya nanti darah yang ada di otak itu tidak, kalau bahasa sederhananya mengalir ke, supaya tidak kekurangan darah di situ. Ini oksigen namanya, O2. Ya, maksud saya ya kepalanya agak di, supaya darahnya bisa mengalir ke otak sehingga kecukupan oksigen dan darah gitu. Iya, itu kalau dalam suatu keadaan. Itu semua nanti dicatat dengan rekame di situ. Oh, pasiennya memang gampang takut. Tapi ada yang manja itu, nyunjewu Pak Probyanto. Pasien itu ada yang manja. Tidak apa-apa, sudah aku takut, aku takut, dan sebagainya itu banyak. Terutama wanita, jangan-jangan yang takut. Kadang-kadang wanita itu. Kadang-kadang wanita itu. Tapi kalau mungkin, ya itu, ini kenematan di dalam praktek itu macam-macam itu, Pak. Ya, ya, ya. Ini, ini, ini. Bukan kenematan, tapi ini situasi kondisi di dalam praktek itu. Ya, 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 oke lah. Jadi, intinya dari pertemuan ini, Prof, bahwa pasien itu harus bisa berkomunikasi dengan dokter. Dokter gigi harus membesarkan hati pasien. Jangan berbuat sesuatu yang bisa menakutkan pasien. Dan tentu saja SOP-nya sudah ada ketika pasien harus mendapatkan perlakuan tertentu. Terima kasih, Prof. Tibio, atas kehadirannya di suyanto.id. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Ini jadi ini, ini tadi setelah itu nanti biasanya didiagnoser selesai berarti tindakan itu. Saya kira ini terima kasih, Prof. Yanto ini. Terima kasih. Selamat, Prof. Pemirsa, sekalian. Semoga kita tidak usah takut ke dokter gigi tidak apa-apa. Ya, oke.